Pemirsa tim pemenangan pilkada PDI Perjuangan masih mempertimbangkan mantan gubernur Provinsi Jakarta Anies Baswedan untuk diusung dalam Pilgub Jakarta pada November mendatang. PDI Perjuangan masih mempertimbangkan kadernya untuk dipasangkan dengan Anies. Direktur tim pemenangan pilkada PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan tahapan pilkada di internal partai sudah maju satu langkah dari pendaftaran memasuki tahap penyaringan. Sebelumnya DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jakarta merekomendasikan nama Anies Baswedan untuk maju dalam Pilgub Jakarta bulan November 2024 mendatang. Selain nama Anies, diusulkan juga nama Andika Perkasah, Pramono Anung, Abdullah Azwar Anas, dan Tri Rizmaharidi untuk berlaga di Pilkada Serentak 2024. Hingga saat ini elektabilitas Anies Baswedan masih tertinggi untuk Pilkada Jakarta. Karena itu PDIP mempertimbangkan kadernya untuk dipasangkan dengan Anies. Pak Anies juga menjadi pelatih karena juga diusulkan oleh teman-teman di Dewan Pimpinan Daerah gitu untuk menjadi salah satu nominasi calon dari PDI yang tidak akan didukung oleh PDI Perjuangan. Memajukan untuk memenangkan. Dan memenangkan yang paling ideal itu adalah tentu bersama dengan kader partai gitu. Sehingga dengan demikian misi-misi perjuangan dari partai itu bisa dilakukan melalui kader partai yang diusulkan oleh partai di dalam proses Pilkada itu. Pak Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV Extend Sekarang. Terima kasih telah menonton!